Pemirsa diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak separator bus Transjakarta di penjaringan Jakarta Utara Selasa Didihari. Kerasnya tabrakan membuat roda depan minibus terlepas. Pengebudi minibus selamat dalam insiden ini. Minibus ini ringsek dan roda depan kanan terlepas. Usai menabrak separator jalur Transjakarta di Jalan Raya Pluit, penjaringan Jakarta Utara. Kerasnya tabrakan membuat mobil ini melintang ke tengah jalan dan menghalangi kendaraan yang akan melintas. Agar lalu lintas tidak macet karena terhalang minibus, kendaraan dialihkan untuk melintas di jalur bus Transjakarta. Menurut saksi, kejadian berawal saat minibus yang dikendarai seorang pemuda ini melaju kencang dari arah grogol menuju Pluit, Jakarta Utara. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Dan akhirnya menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta. Tidak ada korban jiwa, pengemudi minibus selamat dalam insiden ini. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit lakalantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, AINews, belaporkan.